Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film pasoknya Rian gak punya bapak ya Hai guys Kali ini gue akan membawakan sebuah film persepak bolaan Karena dari sinilah asal usul Mbappe memiliki cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola Apalagi Ronaldo juga auto sungkem dengan babang ini Nah seperti itu Main bola kok malah spam cangkem Oke daripada berlama-lama lagi Mari tagaskan Kisah ini berawal dari seorang bocil ngep-ngep yang udah pensiun Menamatkan ketoksikannya ketika bermain Dan kini fokus GB pahala jalur dunia nyata Meskipun si Rio ini hanya berdabbing dalam mengaji Minimal kagak dabbing lah bos Setelah ngaji dari luar bapaknya pun teriak-teriak Sebab Madun berhasil membobol gawang Manchester United Dan berharap agar Rio ini bisa mengikuti jejak Madun Supaya bisa membanggakan negara jalur prestasi Bukan jalur followers apalagi duet bersama Gilga Syahdu Pokoknya bapak doain aku ya Semoga aku bisa menurut cita-citanya bapak Anjas Cita-cita yang diwariskan Di sisi lain ada seorang pelatih sepak bola Kebanggaan kampung bernama Suhu Edo Bukan Suhu Ruangan Yang saat Rio datang Sebentar lagi kita akan menghadapi pertandingan dengan tim sepak bola Lata ingger ap sih Widi Lama-lama ini pintu berkah jadi film Madun anjing Disana ada seorang begundal yang iri dengan Rio Akibat pelatihnya sangat akrab dengan Rio Ya panggil aja babang ini Dika Selama gue gabung di tim ini Bang Midun gak pernah menji-menji gue kayak gitu Ya Kalian tau kan kenapa dia gak dipuji Karena cupu anjing Selesai mengirikan Ria Sebuah sparing tim pun dimulai Yang bisa kita lihat disini Cara main Dika cuman mengandalkan kebacotannya doang Nah Sudah kuduga kalau babang ini kagak cocok ngambil ekstres pak bola Kalau itu karena kesal Dika pun meng-tackle kaki Rio Sampai ia menggedebuk jatuh Dimana tanpa pura-pura sakit Sampai sekarat agar Dika dapet kartu merah Yang ada si Rio malah berdamai dengan Dika Dengan bilang kalau dirinya gak kenapa-kenapa Langka sekali ini Mana ngeluh sakitnya weh Sehingga untuk saat ini pertandingan pun dipaus Dan para pemain diperbolehkan melakukan mukbang Menggunakan aqua gelas Nah disaat istirahat Rio pun tau kalau Sidika memang sengaja Dan tau kalau aslinya ingin mengajak baku hantam Namun si Rio yang tak mau berbaku gedik Sebab mereka diciptakan untuk satu tim Ia pun terpaksa mengalah Tapi yang ada Sidika gendeng ini menolak berdamai Dan merekomendasikan jalur damai yang diinginkannya Pemain-pemain yang ikut ekstra sepak bola Karena kebanyakan nonton Upinipin episode Jarjit Nguarin tendangan macan anjing Ya ini Sidika Di sisi lain Mario pun boleh prepare Berjualan buah lontar Sementara bapaknya gas OTW Sanmori Menggunakan suprapit kesayangan kooperasi Dan sepulangnya ekstra sepak bola Dika pun mencurahkan kekesalannya dengan si bapak yang satu angkatan dengan bapak Rio Saat bermain bola Namun kini ia terpaksa dibendet permanen akibat skillnya jauh di atas Ronaldo Apalagi ia pun langsung menceritakan masa lalunya yang tak jauh berbeda dari Dika Karena pelatihnya begitu pilih kasih Makanya bapak Dika menciptakan tendangan gempa bumi Yang menyebabkan dirinya dibendet permanen dari seluruh liga Sedangkan bapak Rio Ia berhasil direkomendasikan masuk ke dalam timnas oleh pelatihnya Namun sebelum masuk bapak Dika pun mencelakai bapak Rio Sampai-sampai kini kakinya kena nerf permanen Dan sudah tak bisa lagi bermain bola Kalau aku gak bisa jadi pemain bola Riku besar Dia juga gak boleh Anjas Gua kira cuma woman doang yang dendamnya kayak gini Ternyata manusia berbatang juga ya Kembali kemah Rio Kalau itu ya berjualan begitu gacor Berjualan buah lontar Sembari berjualan arah asli Bali Mabuk ahi wala atuh Tapi seperti biasa di tengah kegacoran Pasti selalu disumunkan sebuah masalah Dan kali ini berupa penyakit di bagian dadanya Yang mendakdik-dak serrrr Seperti genderang mau terang Sampai-sampai ia pun harus pulang Padahal baru aja gacor parah Nah disisi lain Emak lagi susah payah nyari uang Ini si Rio malah susah payah mendekatkan diri Dengan seorang woman bernama Dela Yang sangat merahimkan keuangan buang ke Rio Sebab katanya si Dela selalu menonton Dan memasang taruhan untuk klub Rio ketika lagi tanding Melawan klub lain Ini jangan-jangan istri Ronaldo atau King Messi gini juga ya Kemudian sore harinya selesai Sanmori Bapak Rio pun tiba-tiba rimnya blong Sehingga ia pun harus menabrak sebuah salam dari Binjai Tapi untungnya ada anaknya Yang berhasil menolong bapaknya Agar tak lama-lama bersetubuh dengan aspal Yang bisa membuatnya seketika ter-delit Kala itu bapak Rio pun tangannya harus di-nerf Habis kaki tangan besok apa lagi Sehingga si bapak kini harus menganggur Sebab motor kesayangannya yaitu Suprapit ora-supra ora mesra Harus hancur berkeping-keping Menabrak samsa milik babang Binjai Nah berwajah memulangkan bapaknya dari rumah sakit Kini giliran si mak yang kembali dianugerahi Penyakit oleh sang sutradara Namun si mak menolak memeriksanya Karena kebetulan belum bayar tagian BPJS Tahun lalu Andai BPJS seluruh kelas digratiskan Kesokan harinya penyakit si mak semakin parah Batuknya seperti ingin memuntahkan batu bara Hal si Lerio yang berwajah mau tanding sepak bola Ia pun terpaksa mempending Meski ayang bepnya udah menunggu di kursi pemain cadangan Dimana saat dibawa ke rumah sakit Sang dokter pun mengklaim Kalau mak si Rio kebanyakan menghirup asap trak tronton Berpemper gapura Makanya paru-parunya sekarang sudah sangat maghrib Terbagi pak dokter ini merekomendasikan untuk mengistirahatkan emak Rio selamanya Ih nggak dong Gelap gelap Mengistirahatkan emak Rio jangan dulu bekerja Sampai warna paru-parunya menjadi glow up kembali Nah di lapangan Seido pun mulai panik Karena Rio belum juga datang Padahal pertandingan bentar lagi mau mulai Apalagi ayang bepnya juga panik Nyariin Rio yang entah hilang kemana Padahal ini woman udah masang taruhan untuk tim Rio Hal hasil pertandingan ini pun dimulai tanpa adanya Rio dan posisi penyerang digantikan oleh si Dika Dika modal bacet doang Berintah-merintah ngarep jadi penyerang Di rumah sakit emak Rio pun akhirnya bisa dipulangkan setelah siuman Karena kebetulan Rio nggak punya uang jadi nggak bisa melakukan rawat inap Dan disana terlihat ada Dela yang datang Setelah berhasil mengetahui info dari HP Nokia tulalitnya Dimana sesampainya di rumah Si mak pun harus pensiun menjadi penjual buah lontar Karena takut tiba-tiba di jalan malah wastet mendadak Sehingga terpaksa Rio yang bercita-cita mengalahkan Madun Pun harus melanjutkan usamanya Meskipun itu diselingi dengan latihan bola Nggak apa-apa bu Aku bisa latihan nanti sambil jualan Anjas Dorong-dorong gerobak sambil juggling bang Kesokan harinya si Rio pun murbah outfitnya Menjadi penjual buah lontar Dengan handuk di lehernya untuk mengelap keringat Kalau Rio berkeringat saat juggling Sambil mendorong gerobak reachingnya Dimana bukannya berjualan Si Rio malah datang ke lapangan Karena rupanya ingin meminta maaf Atas kekalahan timnya kemarin Akibat strikernya adalah Dika Beban Dan disini keluarlah kata-kata langka Dari si Edo yang baru kali ini menjadi orang bayi Jadi begitu Saya minta maaf karena nggak tahu kondisi kamu kemarin Buset Seumur-umur gue baru kali ini dengar si babang ini ngucap maaf Tiap hari main jadi begundal mulu soalnya Dari kejauhan kata-kata itu pun membuat Dika yang baru datang menjadi terbagongkan Karena menyerah si Rio datang akan dimaki-maki Tapi malah diberikan kata maaf Serta membiarkan Rio bermain di lapangan Sambil berjualan buah lontar Gimana ceritanya main di lapangan sambil jualan anjing Kapan lakunya kalau gitu Nah kibat Dika cemburunya naik level Promex Saat Rio berjualan buah lontar Sebuah motor yang sering dijadikan jedak-jeduk pun muncul Dan langsung menendang groba Rio Sampai membuat groba itu nyung sebeserta isinya Hingga dagangan Rio pun seketika hancur total Hidup lagi miskin-miskinnya malah makin miskin anjing Di hari itu juga si Rio harus pulang lebih awal Karena dagangannya sudah sold out Sold out dengan cuma-cuma Namun si Rio yang tahu pelakunya adalah Dika Ia pun langsung cus OTW baku hantam Ke rumah Dika yang disana juga ada orang tua Dika Sehingga Rio bukannya melayangkan bogeman Malah berbalik mendapatkan roastingan Kenyataan dari cangkem emak Dika Ya karena kamu tuh gak pantas jadi pemain bola tau gak Pakai nanya lagi Dia belum tahu aja cara mainnya Dika ke apa Bahkan Rio seketika surrender Saat menerima ancaman dari bapak Dika Yang katanya akan menculik Rio Jika berani macam-macam dengan keluarganya Ngeri sekali bapak Dika Angkatan kang culik tahun 90-an Kemudian di rumah sakit penyakit emak Rio pun semakin parah Apalagi obat-obatannya malah lupa diisi ulang Sehingga ia pun memutuskan untuk presentasi di depan kameramen doang Karena kebetulan uangnya juga udah menipis Namun akibat si Mak batuknya kekencangan Seperti ingin mengeluarkan kerak-kerak seisi bumi Membuat Rio pun menjadi panik karena takut menjadi piatu Dimana si Mak lalu memberikan Rio uang untuk modal jualan besok Dan dengan gendengnya Sirio malah menerimanya Bukannya malah membelikan uang itu obat Lihat guys Pentingnya kalian daftar BPJS Bukan iklan ya Kesokan harinya Sirio kembali berjualan buah lontar Yang tentunya langsung dilariskan oleh para minion kampung yang kehausan Wah ada es lontar nih Kayaknya enak ya Pagi-pagi udah minum es mbak Mbak minimal es kiko lah Kemudian dari kejauhan ngesponlah dua bugundal ini Yang langsung iri dengan penjualan Rio Sampai berniat membuat Rio pensiun dalam berjualan Enak banget sih dagangannya lancar Gimana kagak lancar Dia jualan keliling Jemput bola bos Daripada buka warung Nah malam harinya Sirio pun disumonkan seorang pemulung berkarung bersih Yang entah ini mama mulung dimana malem-malem Iya bu Ibu mau buah lontarnya Iya nak Tapi Ibu gak punya uang Kebiasaan orang susah di sinetron cuy Gak punya uangnya Belak-belakan banget Biar dikasih gratisan Hal hasil mendengar itu Sirio pun auto bersedekah Sebab ia tahu Cara bermain di film pintu keliling ini Apapun yang disedekahi Akan mendatangkan sesuatu yang berlipat Gandaan Jaskuts dari Mario Wisnu cuy Kali itu saat sampai di rumah Sirio pun disambut dengan kecemasan oleh orang tuanya Karena dikira dicule oleh musuh bebuyutan bapaknya Namun ketika Rio menyerahkan cuannya yang banyak Kecemasan itu berubah menjadi ke full senyuman Karena dengan kegacoran ini Akhirnya Sima udah bisa berobat ke rumah sakit Baru aja kemarin susah Sekarang udah gacor kang Kemudian biasanya terlihat di lapangan yang begitu bece ini Buset dah gimana cara main bola Kalau kayak gitu lapangannya Si Edo pun menjelaskan Kalau akan ada pertandingan penting Kalah keluar dari bumi Sehingga ia pun mengancam muridnya Akan mengakik siapapun Jika tidak hadir di dalam pertandingan tersebut Ya iyalah taruhannya menetap di bumi Sepulangnya dari latihan Sedika pun langsung menginfo ke orang tuanya Bahwa ia berhasil mendapatkan tutorial Mengakik Rio dari klub sepak bola Hal hasil mengetahui itu Si bapak dikauto menyusun rencana Yang akan dilakukan hamin satu Sebelum pertandingan dimulai Emang bener ya Sifat orang tua sepenuhnya diwariskan ke anaknya Nah tepat hamin satu Sebelum pertandingan Mereka pun datang ke rumah Rio malem-malem Dimana dengan rencana bapak Dika Yang begitu barbar Ia pun menyeram rumah Rio Dengan bensin bersubsidi Dan dengan satu tetes kore api Yang dihidupkan oleh bapak Dika Sebuah api pun langsung tercipta Yang membuat Rio sekeluarga Seketika terpanggang dalam rumah Tapi untungnya mereka bisa bersatu Dalam kepanikan Agar tak terpanggang secara terpisah Hingga dengan kerja keras Mereka pun akhirnya bisa keluar Dari kobaran api yang begitu realistis Itu api di atas genteng Real banget anjing Kala itu para warga pun berusaha Menyeram api dengan ember kerja bakti Yang entah isi airnya atau kagak Sementara Riorus membawa maknya ke rumah sakit Dan disana ia bertemu dengan ayang bepah Yang ikut terbagongkan Ketika mendengar kata-kata dari dokter Mengatakan kalau Mario sedang mengalami kritis Dan bukannya saya sudah berusaha Semaksimal mungkin Dari kemarin gue nemuin dokter Langkamu lucu Keesokan harinya Saat pertandingan mau mulai Edo pun bingung mencari keberadaan striker Terbaik kepunyaannya Yaitu Rio Sedangkan Ika berusaha memasak apa hari ini Masa Rio dong Sampai sedo pun terhasut Dan ingin mengaki Rio dari klub sepak bolanya Yang didanai oleh Ronaldo ini Yang penting kerja sama tim Anjas Di sisi lain Rio pun berhasil mendapatkan Suntikan dana dari Dela Yang memberikan cuannya untuk biaya Pembersih paru-paru Umat Rio agar kembali menjadi glow up Lalu tak berselang lama Datanglah bapak-bapak Facebook Habis main ninja saga Yang kemunculannya untuk memberikan Rekaman CCTV di rumahnya Sehingga Rio dan bapaknya Oto Bagong melihat pelakunya adalah Dika dan Bapak Dika Melihat rekaman tersebut Rio pun oto melapor ke polisi Hitung-hitung menghilangkan sampah masyarakat Penganggut tetangga di kampung sana Dimana dengan berbekal beberapa polisi Rio dan bapaknya datang ke warung Yang langsung mengketar-ketirkan Jantung Bapak Dika Apalagi disana Bapak Dika Seolah-olah menyelak Karena mengira Rio tak memiliki bukti Namun setelah ditunjukkannya bukti Jantung Rusli semakin mendebarkan Hingga ia pun memutuskan untuk kabur Menggunakan lari maraton Alala iklan pertama Willy Suram Sampai terjadilah sebuah kejar-kejaran Tapi akibat jantung emak Dika tak kuat Ia pun tiba-tiba tepar Begitu saja Yang sadice oleh Pak Polici Dia sudah meninggal Buset Lemah sekali cuy Cuman diajak jogging beberapa meter Udah waslet Nah di lapangan Selesainya tanding Sidika pun awalnya full senyum Namun selang beberapa menit Datanglah Pak Polisi Yang memberikan surat cinta Untuk Starla Berisi surat penangkapan Dan hari itu juga Sidika berujung staycation Di dalam sel bersama dengan Bapaknya Bahkan Sidika juga Mendapatkan kabar Kalau kini harus hidup Tanpa ibu Sebab jantungnya Tiba-tiba berhenti berdetak Saat dibawa lari-larian Oleh bapaknya Kemudian di rumah sakit Emak Rio pun dikabarkan Udah boleh pulang Karena paru-parunya Udah full glow up Bersih tak tersisa Maghrib sedikit pun Tapi Broja senang Aduh Tapi sekarang Kita mau pulang kemana Pak Seketika baru sadar Kalau gak punya rumah Namun untungnya Dengan bantuan Dela Ia pun mengantar Rio Sekeluarga kekontrakan miliknya Yang entah ini Dela Kerja apaan Kayak pengangguran Tapi uangnya banyak Hal asli dari itu juga Mereka melakukan room tour Di kontrakan tersebut Bahkan selesai room tour Rio pun kini kembali Datang ke lapangan Dan kembali berlatih Seperti biasa Mantap Jantung habis berdebar Minum yang dingin-dingin Auto bergetar itu jantung Nah selesai latihan Mereka berdua kini Berjualan buah lontar keliling Gabut bener Dela tiap hari Nemenin Rio Emang bener pengangguran Tapi banyak uang Seperti biasa Dagangan Rio pun Ramai pembeli Yang disantap oleh Mama gabut disana Sehingga kini Rio pun memiliki cuan Untuk bayar kontrakan Milik si Dela Keren sekali Pacar Rio Gak salah sih Rio udah ketindela Kemudian selang beberapa hari Kini sebuah pertandingan Yang menentukan hidup Dan mati pun terjadi Dimana Rio kembali Beraksi dengan skin Baju tahanannya Yang pastinya Karena Rio MC Ia pun berhasil Memenangkan pertandingan Permainan bola Fahmi makin keren aja Aku makin bangga Sama kamu Fahmi Anjas Kayak ngerti bola aja Main bola Makin keren Anjing Bahkan hanya Membutuhkan beberapa Bulan saja Bagaimana kesanannya Menjadi bintang sepak bola Baru yang saat ini Sedang naik Bintang sepak bola Cuy Bintang Ronaldo Sungkem Lihat ini Akhirnya si Rio pun Berhasil mengwujudkan Cita-cita bapaknya Menjadi pemain bola Terkenal Mengalahkan Ronaldo Beserta Messi Sungkem Sama kambing Rio Nah 2 tahun pun Berlalu Dari kejayaan Rio Kini dia pun Sudah bisa membelikan Bapaknya rumah Setelah berhasil Mengalahkan Madun Dalam Liga Rohingya Yang tentunya Tidak ada hadiahnya Lalu film ini pun Ditutup dengan Sebuah kebahagiaan Karena Rio berhasil Membeli rumah Serta malam harinya Yang menyumbangkan Separuh uangnya Untuk anak Pantianjas Cuan mengalir Pahala meningkat Drastis cuy